Halo, berjumpa dengan saya. Di sini saya memberikan keterangan sedikit tentang Dreamweaver. Bagaimana kita bisa mendesain dengan Dreamweaver. Oke, di sini ada contoh dari website yang sudah saya buat. Kita ketikan saja asastudio.uuuhi.com Lalu enter. Dengan Dreamweaver kita akan bisa menampilkan semua file yang kita inginkan. Di sini ada file flash. File flash terkenal cukup interaktif. Sehingga membuat penampilan web kita lebih ramai, semarak. Dan di sini juga ada image yang sudah saya rancang terlebih dahulu dengan Photoshop. Dan di sini juga ada tag. Dan di sini juga ada banner-banner tentang link yang berada di website saya. Dan di sini jika Anda membutuhkan tutorial tinggal menekan salah satu dari beberapa link di atas. Jika Anda ingin mendownload musik bisa Anda klik di musik. Dan akan Anda jumpai beberapa album yang sudah kami akses di internet. Kita buka album fituring. Di sini saya desain dengan cukup derana. Tapi di sini ada beberapa file yang kita bisa langsung memutarnya. Saat kita klik, maka akan muncul window semacam ini. Yang ini nanti akan memutar lagu. Jika Anda bisa mendengarkan lagu yang sudah terputar. Oke, seperti itu. Dan di sebelah kanan ini adalah link-link yang berada di website saya. Dan dari beberapa partner. Lalu di sebelah kiri, sebelah kanan adalah advertising dari Google. Jika mematikan kita bisa langsung menutup browser. Dia akan mati. Dan di sini kita bisa langsung memutar yang lain mungkin. Bagaimana Dreamweaver bisa membuat semua ini menjadi sedemikian bagusnya. Oke, sekian. Semoga Anda lebih menyenangi Dreamweaver untuk sebuah desain Anda. Dan sekian pendahuluan dari saya. Semoga Anda semakin berminat untuk belajar Dreamweaver. Salam.